Juru parkir aniaya anggota TNIAL di Pondok Labu diperiksa intensif di Polres Jaksel. Seorang juru parkir atau yang dikenal Pak Ogah berinisial R alias B saat ini sudah ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Selatan. Ia ditangkap pelantaran menganiaya seorang prajurit TNIAL berinisial DS di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Betul, terjadi pemukulan dan pelaku sudah diamankan. Pelaku penganiayaan saat ini masih diproses di Polres Metro Jaksel. Kata kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwandi saat dihubungi pada Jumat 24 Maret 2023. Meski begitu, Irwandi belum membeberkan terkait kronologi kejadian hingga penangkapan terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Ia mengatakan saat ini R alias B masih diperiksa secara intensif oleh penyidik terkait kasus tersebut. Sebelumnya, seorang anggota TNIAL diduga dianiaya oleh juru parkir atau Pak Oga berinisial R alias B di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Barat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penal Laksamana Pertama Julius Wijono mengatakan insiden itu terjadi pada Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di persimpangan komplek DDN Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, telah terjadi aksi kekerasan dan penganiayaan. Kata Julius saat dihubungi pada Jumat 24 Maret 2023. Julius mengatakan awalnya korban tengah melintas di lokasi dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup padat. Saat berada di persimpangan jalan tersebut, Pak Oga itu menutup jalan korban sehingga terjadi perselisihan. R alias B menutup jalan sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan kekerasan atau penganiayaan. Ungkap dia. Akibat penganiayaan tersebut, lanjut Julius korban mengalami luka di bagian mulut. Lebih lanjut Julius mengatakan saat ini pelaku sudah ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut. Informasi dari Polsek Cilandak bahwa terduga pelaku saat ini diamankan dan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Ungkap dia. Terima kasih. 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 Terima kasih.